Halo, perkenalkan nama saya Ana Marguliana dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan tutorial pengambilan foto gigi menggunakan kamera dari handphone. Nah, sebelum pengambilan foto, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun cuci tangan dan di air mengalir selama 40-60 detik. Setelah mencuci tangan, langkah selanjutnya adalah menggunakan masker. Masker yang dapat digunakan dapat berupa masker medis maupun masker kain yang ada di rumah. Jika di rumah terdapat sarung tangan, maka lebih baik jika digunakan. Dan yang paling penting adalah ketika mencuci tangan harus baik dan benar. 6 langkah cuci tangan menurut WHO Langkah pertama yaitu, basahi terlebih dahulu tangan menggunakan air. Lalu, tuangkan sabun cuci tangan pada telapak tangan dan gosokkan pada telapak tangan dengan gerakan memutak. Langkah kedua, gosokkan pada punggung tangan dengan bergantian. Selanjutnya, gosokkan pada selah-selah jari. Langkah keempat yaitu, gerakan mengunci untuk menggosok kuku. Kemudian, langkah kelima yaitu, gosok ibu jari secara bergantian. Langkah keenam, yaitu gosok kuku dengan memutarkan pada telapak tangan dengan bergantian. Selanjutnya, yaitu, cuci tangan menggunakan air. Pastikan sabun sudah hilang semua. Untuk memperoleh hasil foto yang naik, foto gigi perlu diambil dari 5 sisi yang berbeda. Yang pertama, yaitu, sisi depan. Kemudian, sisi samping kanan. Kemudian, sisi samping kiri. Dan dalam keadaan mulut terbuka, untuk memperoleh foto rahang atas dan foto rahang bawah. Semua foto diambil menggunakan blitz atau cahaya, supaya foto atau gambaran foto terlihat lebih jelas. Pertama, yaitu, pengambilan foto dari sisi depan. Pastikan anak duduk dengan nyaman dan posisinya kira-kira setinggi siku kita. Instruksikan anak untuk menggigit dan menelan mudah. Kemudian, tarik ujung kanan dan ujung kiri bibir atas dan bibir bawah. Hingga gigi gerahang terlihat dari depan dengan jelas dan tidak terhalang oleh pipi. Kemudian, fokuskan kameranya. Pastikan area yang akan diambil tampak jelas dan tidak blur. Kemudian, ambil fotonya dan jangan lupa, nyalakan blitz atau cahaya. Pastikan semua giginya terlihat jelas. Dan ambil fotonya. Ini adalah contoh gambaran gigi depan dengan fokus yang jelas. Posisi anak masih sama seperti tadi. Namun, sekarang instruksikan anak untuk menengok ke arah kiri. Instruksikan anak untuk menggigit sambil menelan mudah seperti tadi. Tarik ujung kanan, bibir atas dan bibir bawah ke arah belakang sampai gigi atas dan bawah paling belakang terlihat jelas dan tidak tertutup oleh pipi. Kemudian, fokuskan kamera. Kemudian, pastikan area gigi yang akan difoto terlihat jelas dan tidak tampak kabur. Lalu, ambil fotonya seperti tadi. Jangan lupa instruksikan untuk menggigit dan menelan mudah. Menelan mudah. Gigit. Oke. Gigit. Gigit, saya. Nah, pastikan fokus dan blis menyala. Satu. Dua. Tiga. Ulang. Sampai mendapatkan gambaran yang fokus. Ini adalah contoh gambaran yang tidak fokus. Kita ulang kembali. Nah, ini adalah contoh gambaran foto gigi yang bagus. Selanjutnya, yaitu pengambilan foto dari sebelah kiri. Posisi anak masih sama seperti tadi. Namun, sekarang instruksikan anak untuk menoleh ke arah kanan. Instruksikan anak untuk menggigit giginya sambil menelan mudah seperti tadi. Kemudian, tarik ujung bibir atas dan bawah ke arah belakang sampai gigi atas dan bawah paling belakang terlihat dengan jelas. Dan tidak tertutup oleh pipi. Kemudian, fokuskan kamera. Jangan lupa nyalakan blis atau cahaya. Pastikan semua giginya terlihat dengan jelas. Pastikan pasien atau anak untuk menelan mudah. Ini adalah contoh gambaran yang terlihat dengan jelas. Untuk dua sisi selanjutnya, anak diinstruksikan untuk membuka mulutnya dengan lebar dan suruh anak untuk bilang A. Kemudian, untuk mengambil foto gigi atas, anak diminta untuk mendongakan kepalanya dan pastikan semua giginya terlihat hingga permukaan gigi paling ujung belakang. Pastikan seluruh dataran atau permukaan semua giginya terlihat dengan jelas. Dan biasanya permukaan gigi geraham paling belakang itu tertutup oleh bibir. Sehingga kita perlu menarik bibir yang menutupi tersebut hingga semua gigi terlihat dan tidak terhalang lagi. Nah, jika semua dataran sudah terlihat, fokuskan kamera dan ambil foto. A yang lebar, A. Jangan lupa blisnya dinyalakan. Ini adalah contoh foto yang fokusnya baik dan tercakup semua. Yang terakhir adalah untuk mengambil foto gigi bawah. Posisi mulut masih terbuka dan instruksikan anak untuk menundukkan kepalanya bila diperlukan. Pastikan seluruh dataran atau permukaan oklusal semua giginya terlihat dengan jelas sampai gigi geraham paling belakang. Biasanya permukaan gigi geraham paling belakang tertutup oleh pipi dan lidah. Sehingga kita perlu menarik bagian pipi yang menutupi gigi tersebut. Kemudian, jika dataran giginya sudah terlihat, fokuskan kamera dan ambil fotonya. Dan jangan lupa dinyalakan blis atau cahaya. Lidah diangkat. A yang lebar. Ulang lagi. Lidahnya angkat. Nah, tahan. Ini adalah contoh gambaran yang terlihat semua giginya. Jangan sampai lidahnya menutupi permukaan gigi gerahamnya. Demikian tutorial pengambilan foto pada kali ini. Semoga dengan adanya video ini dapat dijadikan untuk panduan pengambilan foto gigi. Terima kasih. Selamat menikmati.